Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua yang kemamping yang mengambil mataku ya menuju proyek IT termasuk mungkin nanti beberapa apa ikram begitu ya yang tidak menutup kemungkinan video pembelajaran ini saya akan share ketika saya mengisi materi di beberapa lembaga gitu ya mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat teman-teman semua pada materi kali ini saya akan sharing tentang analisa kebutuhan proyek IT saya share dulu ya teman-teman ya eh hai 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 Oke, analisa kebutuhan proyek bidang IT. Ini, teman-teman semua, sesuai dengan orientasi kita, di dalam perkuliahan, kita tujuan akhirnya adalah mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan proposal penawaran manajemen proyek bidang keikan atau IT. Makanya, hari ini, pada sesi ini, kita akan belajar tentang analisa kebutuhan proyek di sebuah lembaga ataupun organisasi. Apalagi, sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang jenis-jenis proyek, tantangan dalam proyek bidang keikan, sudah paham tentang ruang lingkup, begitu ya. Selanjutnya adalah, teman-teman semua, belajar analisa kebutuhan proyek IT. Saya berharap ini menjadi puzzle bagi teman-teman semua untuk ke depan nanti menyusun dan mempresentasikan proposal penawaran proyek. Seperti biasa, sedikit mengulang proyek adalah segeratan pekerjaan yang berhubungan yang biasanya diarahkan menuju suatu hasil yang besar, membutuhkan sejumlah periode waktu yang signifikan untuk pelaksanaannya. Nah, di dalam manajemen proyek, itu ada perencanaan, pengarahan, pengandalian sumber-sumber daya, begitu ya, untuk membutuhi batasan teknis, biaya, dan waktu. Nah, teman-teman semua, dengan konsep itu, coba kita indikkan lagi, oh jenis proyek IT banyak, jadi ada bidang hardware, ada software, bahkan simpelnya juga sebetulnya hanya untuk pembuatan website, atau teman-teman semua bisa masuk ke dalam ranahnya digital agency, atau di dalam manajerial IT, membuat master plan, roadmap, kata kelola, ataupun audit dan keamanan IT. Ini adalah beberapa jenis proyek di bidang IT, teman-teman semua. Namun, ketika bicara analisa kebutuhan proyek, nanti rencananya kita akan lebih banyak fokus ke software, karena ini proyek yang paling banyak, dan ketika bicara ke master plan, roadmap, kata kelola, atau audit, itu ada tahapan lebih lanjut, yang itu akan terbuka pengetahuan kita ketika proyek di bidang software itu, teman-teman paham. Apalagi kalau bicara keamanan, keamanan bukan keamanan infrastruktur, tapi keamanan sistem tentunya juga harus paham dulu juga apa namanya, proyek-proyek di bidang software. Makanya saya izin di dalam perkulian ini, kalau nanti lebih banyak ke software development, sebagai contohnya teman-teman semua. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar juga tentang ruang lingkung. Ruang lingkung adalah semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek, atau untuk menghasilkan produk-proyek. Intinya teman-teman semua, di dalam ruang lingkung itu sudah mengidentifikasi apa saja yang seharusnya dilakukan, dan apa saja yang seharusnya tidak dilakukan. Kan gitu kan? Termasuk di sana ada istilah manajemen ruang lingkung proyek, itu ada pekerjaan tambah kurang. Kalau ruang lingkung itu sudah teridentifikasi sejak awal, di dalam prosesnya ternyata ada perubahan. Teman-teman semua, sebagai pelaksana proyek, atau sebagai mitra untuk pelaksana proyek, punya hak untuk mengajukan perjalanan tambah kurang. Maksudnya apa Pak? Ya kalau itu di luar ruang lingkung, yang sudah disepakati, kita bisa nambah. Nambah dalam arti anggaran, perubahan, atendu. Atau kalau itu terlalu jauh, tidak ada anggarannya, itu bisa kita skip pekerjaannya. Kami itu kan? Terus? Pak? Kok dimungkinkan ada kurang? Dimungkinkan saja. Yang awalnya ada aplikasi mobile, ternyata enggak. Yang awalnya ada server, ternyata enggak. Karena server sudah dilakukan pengadaan. Misalkan dari klien kita. Sehingga nilai itu bisa dikurangkan. Makanya, ruang lingkung ini nanti akan menjadi fondasi, salah satu, jadi salah satu fondasi, di dalam penyesuaian proposal proyek. Langkah menentukan ruang lingkung, sebelumnya sudah di ini kan? Ada karangkang acuan kerja, nanti saya jelaskan lebih detail, karena saat ini kita melakukan analisa kebutuhan proyek. Terus ada identifikasi proyek owner dan user, sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini refresh saja ya, teman-teman ya. Kalau mau detail di video sebelumnya. Terus konfirmasikan tujuan proyek, sumber data dari mana, informasi outputnya seperti apa, jangka waktunya gimana, standard laporannya seperti apa, risiko proyek bisa di, apa namanya, di analisa dan juga dikonfirmasi, komunikasi progres proyek nanti seperti apa, dengan siapa, ini baru jelas. Biasanya kita sebagai pelaksana proyek itu nanti diminta membuat tanggapan KHK, yang ada hubungannya dengan dokumen proyek, nanti di legalitas proyek kita akan discuss lebih dalam, kayaknya dengan dokumen proyek, baik dokumen administratif maupun dokumen teknis ya, teman-teman. Sekarang masuk spesifik ke analisa kebutuhan proyek IT di lembaga atau organisasi. Ini saya jelaskan proses umum dalam sebuah proyek, misalkan kalau di pemilih, ini yang sering terjadi ya teman-teman ya, paling enggak teman-teman ini paham, bahwa di dalam pemilih proyek itu ada proses umum, belum tentu sama sebetulnya, makanya di sini saya sampaikan proses umum. Biasanya itu ada permohonan permintaan pengadaan atau purchase request. Purchase request itu biasanya dari user, minta ke bagian procurement atau bagian umum, kalau belum ada khusus bagian procurement. Terus dari purchase request itu, biasanya user sudah memberikan guidance, memberikan kerangka atuan kerja, yang dibikin oleh user. User ini dalam arti misalkan begini, bagian sales. Dia bikin misalkan proyek untuk pengadaan sistem salesforce. Itu sudah, saya pengennya ada sistem seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Masuk ke dalam biasanya ke bidang umum atau bagian procurement, procurement nanti akan mengumumkan. Setelah diumumkan, ada proses pendaftaran dan pengambilan dokumen. Secara general, seharusnya begitu. Setelah ada pendaftaran, ini kalau terbuka ya, teman-teman. Setelah pendaftaran dan pengambilan dokumen, ada proses namanya unweizing. Unweizing itu proses untuk menjelaskan pekerjaan, ruang lingkupnya, standardisasinya, ke semua calon penyedia. Sehingga penyedia dengan proses unweizing ini, nanti mindset-nya sama terhadap ruang lingkupnya, standarisasinya, begitu ya. Itu sama. Terus, ada proses penawaran, setelah penawaran ada negosiasi, bahkan ada beberapa proses pengelolaan proyek, itu model beauty contest. Jadi, bukan hanya sekedar negosiasi harga, tetapi beauty contest. Ada parameter penilaian, dari harga, misalkan 30%, dari dokumen teknis, misalkan 70%, bisa seperti itu, teman-teman semua. Setelah ada negosiasi, disepakati ada pendatangan kontrak, atau STK, atau purchase order, terus ada pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, ini ada yang namanya BAUT dan BAST. Kalau di dalam sistem, ini berita acara uji terima, dan berita acara serah terima. Berita acara uji terima, itu pemujian dengan user. Kalau di dalam sistem, biasanya namanya user acceptance test. kan gitu ya. Terus, ketandikan yang membuat proyek kan user, makanya berita acara uji terima, itu dengan user. Gitu ya. Kalau BAST itu apa? BAST adalah lampiran untuk penajihan, bahwa proyek ini, dengan dokumen SPK ini, sudah selesai. Makanya ada berita acara serah terima. Lampirannya apa? Lampirannya adalah BAUT. Karena BAST itu biasanya ditanda tangan oleh pimpinan. Kan nggak mungkin juga pimpinan ngecek ke lapangan secara teknis. Makanya ada berita acara uji terima, teman-teman semua. Setelah itu baru ada proses penajihan. Singkatnya begitu ya, teman-teman. Terus, kalau perusahaan proyek sebagai penyedia, bagaimana? Misalkan teman-teman ya, normalnya, kalau bicara di pemerintah, itu kita memperdaftar sebagai member LPSK. Kalau di beberapa B1N itu sebelumnya sudah ada sistem procurement-nya sendiri, mendaftar begitu ya di sana. Nanti kita akan bahas lebih detail di legalitas ya, di pertemuan berikutnya, dan bisa melihat informasi atau pengumuman semua proyek di dalam sistem itu. Melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen. Ini sudah digital, teman-teman semua. Ada fundraising, penjelasan pekerjaan, tadi sama ya, prosesnya seperti itu. Membuat penawaran, di sini ada dokumen administratif, dokumen teknis. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi di legalitas proyek. Ada proses negosiasi, tadi sudah ada catatan, bisa saja beauty contest. Bukan murah-murahan. Ada penerangan kontrak, pelaksanaan. Nah ini catatannya. Seharusnya, teman-teman semua, kita melaksanakan proyek itu pada saat sudah ditandangani SPK. Realitasnya gimana? Ini yang dulu saya sampaikan. Realitasnya sering kita melaksanakan dulu. Karena SPK itu tanda tangannya bertingkat. Sampai kepimpinan. Pimpinan belum tentu hadir. Kalau kita nunggu kaku-kakuan dalam tanah putih, nunggu SPK, kita nggak jalan-jalan. Selama kita sudah ada negosiasi, ada berita acara negosiasi, sudah ada kepastian kita akan mendapatkan kontrak itu, tidak masalah sebetulnya bisa dimulai dulu. Tapi secara legal, memang seharusnya ada SPK-nya. Karena SPK itu nanti menjadi lampiran untuk penagihan. Terus membuat berita acara uji terima dan berita acara serah terima. Lampirannya tentunya hasil pekerjaan atau output dari kerangka acuan kerja. Nanti ada berjelasan berjelasan. Terus melakukan penagihan, teman-teman semua. Oke. Di kerangka acuan kerja, ini teman-teman, ini saya beri note ya, kerangka acuan kerja ini gambaran besarnya saja. Tidak semua formatnya seperti ini. Bisa jadi lebih disimpelkan. Karena yang paling utama adalah latar belakangnya dan waktu, ruang lingkup, begitu kan. yang lain, kadang tidak muncul, terutama di swasta. Tapi kalau di pemerintah, biasanya seperti ini, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan paham latar belakang proyeknya itu apa. Dasar hukumnya apa. Kalau di pemerintah, pasti ada dasar hukumnya. Atau landasan hukumnya. Terus, maksud tujuan dan sasaran. Terus, ruang lingkup, kegiatan. Apa saja? Keluaran atau output. Apa saja? Apakah ada laporan pendahuluan, ada monggo-monggo saja sebetulnya. Sumber pendanaan dan pagu anggaran. Lokasi kegiatan. Metodologi pelaksanannya seperti apa. Tenaga ahli yang diperlukan. Ini akan detail, saya jelaskan di legalitas. Waktu pelaksanaan kegiatan. Berapa lama? Dua bulan, tiga bulan, 75 hari. Jadwal pelaksanaan kegiatan. Jadi gambarannya dulu. Biasanya seperti itu. Terus ada pelaporan seperti apa dan penutup, teman-teman semua. Gitu ya. Sekarang, apa namanya? Saya ingin sharing tentang bagaimana kita melakukan identifikasi nilai proyek. Identifikasi nilai proyek. Pernama apa yang ditentukan? Ruang lingkup. Seberapa besar ruang lingkup proyeknya kita. Ini akan bermanfaat baik bagi kita sebagai penyedia maupun bagi kita sebagai pemilik sebuah proyek. Paham ya? Terus yang kedua, cash flow atau sistem pembayaran. Kalau sistem pembayarannya di belakang, itu biasanya kita akan, kita sebagai penyedia ya, yang akan mengerjakan proyek. Berarti kita akan keluar modal dulu. Tidak masalah berarti, harganya agak lebih dimahalin. Kenapa? Ada cost of money. Begitu ya. Karena kita keluar anggaran dulu. Tentu ya? Kalau ada door payment, berarti sebetulnya anggarannya bisa diminimalisir. Terus yang ketiga, berhubungan dengan potensi sumber daya. Ada setiap saat tidak sumber dayanya? Mahal enggak sumber dayanya? Kalau sumber dayanya mahal, tidak ada setiap saat, tidak butuh kemungkinan, harganya itu lebih mahal. Begitu ya. Tingkat risiko dalam pelaksanaan proyek. Semakin tinggi risiko dalam pelaksanaan proyek, maka biasanya harganya semakin mahal. Terus nilai fungsi dari proyek. Kalau proyek itu nilai fungsinya tinggi terhadap klien, maka wajar kalau nilainya biasanya lebih mahal. Nilai fungsi itu bisa dilihat dari kakak mata user ya, teman-teman semuanya. Jadi misalkan begini, ada sebuah proyek, kalau ini dikerjakan dan jadi, maka perusahaan akan ada efisiensi, misalkan 100 juta per bulan. Berarti dia mau bayar proyek itu sampai 200 juta pun, enggak masalah. Kenapa setelah itu ada efisiensi 100 juta per bulan? Tahu ya? Kenapa sih orang capek-capek mau begitu ya, beli mesin, sehingga menggantikan pekerjaan manusia, otomasi semua. Kenapa? Karena itu lebih bagus hasilnya, lebih konsisten, terus tidak terbatas ke waktu, tidak pernah capek, kan gitu kan? Tidak pernah demo, kan gitu kan? Itu bagian dari keputusan. Kita di dalam proyek. Yang selanjutnya, controllable dan uncontrollable. Apakah proyek tersebut, dari sisi supplier, operasional proyek, bisa dikontrol enggak? Misalkan teman-teman semua, kita ada proyek untuk pembangunan gedung, misalkan gitu. Dalam situasi bulan Oktober, November, Desember. Ini risk karena. Berarti ada perhitungan cuaca di sana. Dimungkinkan pada saat pengerjaan proyek, itu ada hujan. Ini outdoor. Makanya prepare. Beda lagi dengan ketika teman-teman, misalkan proyeknya, kalau fisik ya, mebel. Yang itu bisa dikerjakan di dalam rumah. Atau kalau pekerjaan sistem, kan enggak ada hubungannya dengan cuaca. Iya kan? Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita bisa kontrol atau enggak. Terus, sifatnya normal atau darurat. Apalagi kalau buru-buru, itu biasanya lebih mahal. Kalau normal, lebih murah lagi. Ingat terlalu dikejar-kejar. Misalkan, ini ada aturan dari pemerintah bahwa semua misalkan di kampus gitu, harus punya sistem ekademik dan harus berintegrasi dengan video dikti. Misalkan, kalau enggak pakai sistem ini, kita dicabut izinnya ini. bahkan darurat akhirnya kan? Tentunya akan lebih mahal. Gitu. Terus, yang selanjutnya adalah sertifikasi. Apakah proyek itu membutuhkan sertifikasi? Sertifikasi apa? Sertifikasi terkait dengan pelaksanaan proyek. proses manajemen proyek dan hasil proyek. Biasanya. Gitu kan? Tapi, dalam situasi normal, kalau di swasta, tidak sampai kayak gini. Maksudnya, misalkan ya, saya kasih contoh. Pelaksanaan proyek harus sertifikasi sebagai senior programmer. Harus punya sertifikasi sistem analis. Harus punya sertifikasi database administrator. Misalkan, begitu ya. Itu untuk proyek-proyek di pemerintah. Kalau di swasta, seringnya, yang penting bisa mengerjakan. Enggak peduli itu dari lulusan mana. Kalau di proyek pemerintah, itu ada persyaratan seperti itu. Jadi, ada, ada, apa namanya, sometimes ada persyaratan seperti itu. Itu ya, teman-teman ya. Oke, terus, masuk ke lebih detail lagi, analis harga kebutuhan proyek. Sekilas dulu, teman-teman semua. Arsitektur sistem dalam organisasi, ada apa saja. Kalau di supplier, itu ada supply chain management. Ada pengelolaan distributor, reseller, supplier. Di sana ada sistem logistik. Ada sistem production, distribution. Silahkan. Teman-teman nanti bisa diidentifikasi. Kalau di penjualan atau di pemasaran, begitu ya, ada sistem untuk customer relationship management. ada sales force management. Ada apa namanya, untuk branding begitu ya, untuk mengukur strategi pemasarannya. Ini banyak sekali. Jadi, supplier, production, pemasaran. Setelah itu, ada kaitannya dengan karyawan. Di sana ada sistem untuk recruitment, sistem untuk penggajian, sistem untuk karir, begitu ya. Profiling dari karyawan. Itu ada di sini semua. Termasuk di sini, ada kaitannya dengan stakeholder. Itu sistem untuk keuangan, sistem untuk pelaporan, sistem untuk pelaporan pengeluaran. Sistem untuk pendapatan, begitu ya. Kontrolnya seperti apa. Ini ada di sini semua. Berarti, ketika bicara sistem, di dalam organisasi, ini banyak teman-teman semua. Ini saya sampaikan di sini, ketika teman-teman nanti menganalisa kebutuhan proyek IT, lihat lembaganya, dan kira-kira butuh di bagian mana. Butuh di bagian mana itu tergantung dari user. Mana yang paling urgent. Apakah dia sekarang fokus di keuangan, ataukah fokus di pemasaran, ataukah fokus di bagaimana mengelola supplier, ataukah fokus bagaimana mengelola SDM, teman-teman. Semua organisasi membutuhkan ini. Misalkan, walaupun tidak layak terlaks seperti ini ya, misalkan pemerintah. Pemerintah mungkin di situ tidak ke penjualan bahasanya, tapi layanan. Misalkan, ada sistem layanan penganjuan perizinan. Ya begitu, dok? Ada sistem untuk survei kekuasaan masyarakat. Tapi ada beberapa pemerintah, lembaga pemerintah juga ada sistem yang dibutuhkan terkait dengan penjualan, karena mereka juga ada PAD. Ada di BLK, mereka butuh sistem untuk pendaftaran. Pendaftaran peserta pelatihan. Itu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Oke, terus yang perlu dipahamkan juga, sebelum masuk ke analisa kebutuhan proyek, teman-teman pahami, di dalam arsitektur sistem informasi, di BIPPIA, ada pendekatan di sini berarti, pre-eleminary ini berarti arsitektur fashion. Pengennya seperti apa sih? Singkatnya begitu ya. Management itu. Terus, bisnis prosesnya seperti apa? Butuh aplikasi apa? Teknologinya ingin disediakan seperti apa? Kan begitu ya. Nanti sampai ke implementasinya gimana? Gitu ya. Ini saya singkat saja teman-teman ya, untuk memberikan gambaran ketika teman-teman nanti menganalisa sebuah kebutuhan proyek. Kan begitu kan? Lanjut ya. Oke. Identifikasi kebutuhan proyek ini berarti gimana? Pertama, pahami visi dan misi perusahaan. Visinya mau seperti apa? Gitu ya. Terus, yang kedua, compare dengan harapan owner dan manajemen, termasuk user. Makanya, nanti sebetulnya teman-teman akan ada tugas. Teman-teman diminta untuk menganalisa kebutuhan proyek IT di sebuah lembaga atau organisasi. Silahkan anda pilih dan pastikan berbeda di antara teman-teman yang mengambil mata kuliah ini. Begitu ya. Idealnya sampai wawancara dengan owner atau manajemen atau user. Idealnya begitu, teman-teman. Nah, yang ketiga, jenis dan bentuk layanan produk dan jasanya apa dari lembaga itu? Apakah penjualan? Begitu ya. Model besi prosesnya gimana untuk penjualannya? Jualan, apa namanya ya, sama-sama di warung, jualan day-in, sama take-away, udah beda. Apalagi jualan ada warung, ada retail, gitu ya, retail itu toko kelontong, terus ada jasa maintenance asing, itu udah sangat berbeda. Paham ya? Oke. Terus, cek juga struktur organisasi dan tupoksinya seperti apa. Kenapa harus melihat ini karena teman-teman semua nanti di dalam analisa sistem, begitu ya, kalau projeknya sistem, itu harus menganalisa level user dan kewenangannya apa. Gitu ya. Dan selanjutnya, bisnis proses dan SOP sudah ada belum? Kalau tidak ada, gimana Pak? Kalau tidak ada, mulai dari observasi aktivitas. itu yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Observasi aktivitas apa? Lihat saja aktivitasnya apa. Kalau di toko, apa namanya, kalau di warung ini, misalkan gitu ya, pelanggan datang, nanti terus pesen, setelah pesen itu, nanti ada yang nganter, misalkan gitu ya. Atau, model perasmanan, dia datang, langsung ngambil sendiri, kan gitu kan? Itu saja kebutuhan sistemnya nanti berbeda. kan kayak gitu kan? Ketika tadi, misalkan, orang datang, terus nanti order, bisa saja, sebetulnya ordernya online kan? Tapi kalau dia datang, terus ngambil barang sendiri, ngambil barang sendiri, ngambil menu sendiri, terus nanti dihitung sama kasir, berarti sebetulnya yang input order adalah kasir. Kan gitu kan? Beda bisnis proses, beda aktivitas. Oke? Lalu nanti butuh teknologinya apa? Frameworknya apa? Begitu ya. Aplikasi web atau aplikasi mobile? Kebutuhan servernya gimana? Silahkan. Sebetulnya, ketika bicara analisa, atau identifikasi kebutuhan projek TEKA, kuncinya di sini. Tapi teman-teman harus paham. Beberapa hal sebelum itu. Termasuk ini saya jelaskan lebih detail, terkait dengan bagaimana sistem development life cycle. Begitu ya. Bahwa di dalam mengembangkan, coba sistem ada planning, analysis, design, development, integration and testing, implementation and maintenance. Planning, identifikasi dan identifikasi ruang lingkup projek, termasuk di dalamnya waktu pelaksanaan, tim pelaksanaan, jadwal, budget, keamanan dan sebagainya. Nah teman-teman, saya minta nanti untuk mencoba menganalisa kebutuhan. Berarti lebih ke planning dan analysis. Iya kan? Analysis berarti melakukan analisa kebutuhan sistem bisnis prosesnya, gimana, kelayakan projeknya, teknologinya apa. Di kuliah hari ini, di kuliah ini, pertemuan ini berarti fokus di dua itu, planning dan analisis. Ya, teman-teman ya. Terus, selanjutnya adalah ada design. Design itu biasanya arsitek sistemnya, use case diagramnya gimana, activity diagramnya gimana, user interface-nya seperti apa, pemokap, jaringannya seperti apa, struktur database-nya gimana, keamanannya gimana, itu bisa dimunculkan di dalam design. Di tahap berikutnya sajalah. Saya butuhnya nanti teman-teman di dua hal itu saja. Gitu ya. Terus, development. Ini programmer sudah langsung coding nih. Gitu ya. Di dalam development itu sebetulnya sudah ada testing. Biasanya, testing dengan developer dulu. Atau testing dengan sistem analis atau quality assurance. yang kelima, testing dan integration ini sudah bisa dikatakan berhubungan dengan user. Tapi user terpilih dulu. User sudah sesuai enggak? Begitu ya. Terus, kenapa perlu ada integration, Pak? Ingat, ada kemungkinan kenapa di ruang lingkung sebelumnya, saya akan sampaikan, identifikasi sumber datanya. Kalau sumber datanya integrasi dari sistem lain, tidak bisa tidak dong. Harus integrasi dulu, baru bisa melakukan testing. Paham ya? Oke. Di sini intinya adalah pastikan sistem ini sudah dalam proses siap untuk implementasi. Jadi sudah di dalam lingkungan. Nah, tahap berikutnya, implementation yang rilis. Ya berarti sudah siap diimplementasi. User sudah paham. Sebelum dirilis, berarti pastikan user sudah di training. Jangan sampai sudah rilis, customer pengen ngelihat, tapi user bagian gedung, bagian ini tidak paham bagaimana inputnya. Saya selalu raja misalkan kayak sistem logistik di GNI, kita jadi tahu, oh ini lagi masuk ke gudang di Semarang, oh ini lagi masuk ke gudang utama di Jakarta, oh ini lagi masuk ke bagian delivery, oh ini sudah diterima, bayangkan. Berarti bagian yang ngantar-ngantar itu pun termasuk bagian yang jaga gudang di Jakarta, bagian yang jaga gudang di Semarang, itu sudah di training dulu bahwa ketika barang ini sudah lewat keluar dari gudang Semarang, maka di input oleh mereka, oleh user. Akhirnya apa? Oh sudah sampai ke Jakarta, di input di Jakarta. Apalagi kalau di situ misalkan ada proses dalam perjalanan. Oh berarti ketika keluar dari kota Semarang, sudah di input, klik masuk ke proses perjalanan. ketika sudah sampai ke Jakarta, berarti bagian logistik yang nganteri, bagian distribution yang perknya itu berarti input. Sudah selesai pengantaran, masuk ke tahap gudang. Di gudang, nanti input sudah diterima sama bagian delivery. Terus bagian delivery sudah diterimakan ke penerima. Dia input bahwa sudah diterima jam sekian siapa yang menerima. itu sesuatu banyak. Itulah tantangannya bagi kita di Project IT. Bisa jadi sebelumnya tidak sampai sedetail itu. Sehingga setiap tahapan proses itu tidak harus update. Bisa saja. Misalkan pengiriman. langsung diterima atau tidak. Bisa begitu. Jika replace sistem lama di proses implementasi ini, biasanya ada tahapan untuk paralel implementasi sistemnya. Sistem baru sudah digunakan, sistem lama itu masih, kalau ada apa-apa masih menggunakan dua sistem itu. inputnya bareng, biasanya berjalan begitu. Kalau ini sudah stabil, ini bisa langsung didotkan. Tapi ada kadang walaupun dimatikan, ini masih bisa diakses untuk beberapa orang, karena bisa jadi penganjuan sebelumnya, ini harus dimigrasi dulu data-datanya. Begitu ya. Teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah proses maintenance. di dalam maintenance itu biasanya ada bug-bug kecil atau ada update fitur-fitur kecil itu biasanya proses di situ teman-teman. Kalau di dalam proyek biasanya tidak sampai ke maintenance tapi ada beberapa maintenance dalam tahunan itu berapa persen dari proyek itu bisa-bisa saja. Untuk memastikan bahwa sistem itu jalan dengan baik. Gitu ya teman-teman. Oke, ini di dalam pengerjaannya ada model waterfall, waterfall, ada agile. Kalau waterfall itu biasanya dianalisa dulu, terus di-design, di-konfirmasi, terus implementasi, terus testing, deployment, maintenance. Kalau ini sudah selesai, masuk tahap berikutnya. Ini sudah selesai, masuk tahap berikutnya. Ini pasnya sebetulnya untuk proyek-proyek yang hit and run. Apa namanya ya? Proyek-proyek yang langsung dengan user sampai selesai. Tapi kalau ini, yang kedua agile ini biasanya untuk proyek-proyek yang berkelanjutan. Terutama yang product development kan nggak pernah berhenti product development. Mulai dari sama sebetulnya brainstorming, requirement analysis, design, development, quality assurance atau testing di sini begitu ya. Terus ada deployment, implementasi, deliver atau release. Tapi di sini ada feedback. Masuk ke new iteration lagi. ada feedback lagi. Masuk lagi pengembangan lagi. Kalau proyek pengembangan produk bisa seperti ini. Tapi kalau proyek apa namanya proyek untuk user yang langsung jelas bikin sistem akademik, ya ini yang lebih banyak digunakan. Ini tergantung dari ini ya. Tapi bisa aja sebetulnya metode pelaksanaan proyeknya nanti seperti ini ya tergantung kedekatan teman-teman nanti dengan user. teman-teman semua akhirnya masuk ke slide terakhir ringkasan. Analisa kebutuhan proyek disesuaikan dengan visi misi harapan owner dan user melihat bisnis prosesnya seperti apa, kebutuhan informasinya gimana, jenis dan bentuk layanannya, struktur organisasi dan suksinya. wangi dobel ya prosesnya, teknologinya seperti apa, hasil analisa kebutuhan proyek, teman-teman semua, bisa digunakan untuk memilih dan memilih tahapan proyek yang akan dilaksanakan dulu. Tadi kan luas, ada bagian SDM, ada keubangan, ada pemasaran, ada production, ada supplier, kan gitu kan, mana dulu nih yang mau digunakan, yang mau dikembangkan, kan gitu kan. kalau kita mau menganalisa secara seluruh boleh, tapi pada akhirnya nanti pengembangannya bertahap. Saya pernah menganalisa sebuah kebutuhan proyek IT di sebuah lembaga karena saya diminta untuk menisuh master plan, itu saya identifikasi sampai hampir enam belasan sistem. dua tahun terakhir sudah dikembangkan kalau tidak salah ada delapan sistem. Tahun depan akan dikembangkan lagi sepertinya perlu ada perkempurnaan lebih lagi sehingga sedikit dalam tanda putih replace sistem lama. Nah itu memang kita harus adaptif, fleksibel perkembangan teknologi, perkembangan layanan, perkembangan maksudnya gini, dengan sistem yang lama bisa jadi perlu di-replace karena bisnis prosesnya berubah karena layanannya berubah makanya saya minta teman-teman begitu ya untuk menganalisa proyek gitu ya silahkan tentukan lembaga atau organisasi untuk dilakukan kebutuhan proyek analisa kebutuhan proyek ini satu orang satu lembaga dan pastikan kalau bisa pastikan beda lembaganya supaya analisinya juga beda-beda terus buat analisa kebutuhan proyek minimal berdasarkan observasi akan sangat ideal jika Anda melakukan wawancara silahkan bisa ke UWKN bisa ke ORMAS bisa apa namanya ya atau mungkin di lembaga pendidikan bisa aja teman-teman silahkan buat analisa kebutuhan itu ya menurut teman-teman ya dilihat dianalisa ini produknya apa seperti apa begitu ya kira-kira gimana menurut teman-teman butuh sistem apa saja alasannya apa menurut teman-teman butuh sistem itu apakah itu berdasarkan dengan user atau hasil observasi yang melihat seperti ini seperti ini seperti ini kan begitu kan baik dalam skala kecil maupun skala besar silahkan saja terus kira-kira apa namanya ketika sudah teridentifikasi ada proyek apa namanya kebutuhan proyek IT seperti ini ya dari situ nanti masuk ke tahap berikutnya gitu ya jadi sekarang teman-teman lebih kepada analisa kebutuhan level usernya seperti apa nanti begitu ya teman-teman semua ya saya kasih contoh karena saya pernah mendampingi anak magang gitu ya dia bikin sistem untuk laundry gak tau nih ada yang ngambil mata kuliah lagi ini gak ya tapi ini sekilas saja ya teman-teman ya dia kelompok itu membuat sistem merancang sistem gitu ya untuk pengelolaan pelanggan nah itu pun masih belum terintegrasi butuh sistem keuangan gak di situ gitu ya atau butuh untuk sistem produksinya gak gitu ya karena itu lebih kepada pengelolaan pelanggan berarti kan ada di sisi depan tadi kan butuh sistem SDM gak begitu ya pak masak laundry butuh sistem SDM tidak menutup kemungkinan loh kalau dia punya 10 cabar gitu ya karena terakhir saya beberapa hari yang lalu saya cukur saya tanya wah mas cabarnya sudah banyak ya ya pak ini sudah ada 12 cabar nah kalau kayak gitu itu berarti sudah lumayan bayangkan kalau apa namanya tempat kukur sehari menghasilkan apa namanya sampai 100 ribu 200 ribu misalkan gitu ya berarti kalau 12 cabar sudah kebayang puluhan juta sehari kalau 30 hari berapa bayangkan ya misalkan tadi aset simpelnya 200 atau 100 ribu dan gitu ya berarti kan 150 ribu ya malingkan 10 orang yang cukur ya karena ada yang 15 ribu ada yang 25 ribu ada yang 35 ribu kan anggap rata-rata 20 ribu deh kalau 10 orang berarti kan 200 ribu ya 200 ribu ya 200 ribu sehari kalau 12 cabar berarti 2.400.000 kalau 30 hari berarti sudah bisa dihitung teman-teman kan gitu kan lebih ini lagi kan lebih gede bagaimana sistem keuangannya bagaimana pengajuan misalkan karyawan mau cuti begitu ya itu berarti sistem SDF bagaimana pengaturan jadwalnya pakai Google Calendar saja boleh-boleh saja tapi bagaimana user ketika di Jakarta ingin melihat juga yang ini sekarang yang kerja siapa kan gitu kan nah itu kan analisa kebutuhan proyek IT silahkan dikerjakan begitu ya ada waktu satu minggu untuk upload nanti di dalam sistem ya di dalam SIM ya kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk komen saja di YouTube boleh begitu ya di SIM juga boleh begitu ya teman-teman terakhir jangan lupa juga subscribe ya teman-teman ya apa namanya karena saya berharap sekarang saya membuat konten seperti ini supaya perkulian yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat mahasiswa saya sendiri dan juga bisa memberi manfaat buat orang lain terima kasih sampai ketemu lagi pada sesi perteman berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua terima kasih